Hari ini saya dipanggil untuk ikut dalam persidangan dan atas dugaan atau tuduhan dari berbagai pihak laporan dan tadi saya sampaikan apa yang ditanya oleh Yang Mulia dan saya jelaskan dan saya minta agar audiovisual yang utuh yang terjadi di komis 1 itu menjadi alat bukti dan itu kemudian dijadikan dasar salah satu untuk Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mempertimbangkan dan memutuskan itu jadi saya menyampaikan apa adanya saja saya tidak menambah mengurangi semua prosesnya terbuka dan sekali lagi saya menyatakan tidak ada pernah maksud saya menstigmakan TNI itu gerombolan silakan dibaca utuh dari palu pertama dibuka sampai palu terakhir ditutup di komis 1 jadi sekaligus saya juga ingin mengkelirkan tidak pernah saya menstigmakan bahwa diksi itu ada kata gerombolan ada kata hormasi ya tapi tidak dalam kaitan menjudge menstigmakan TNI-nya yang gerombolan stressnya adalah bahwa kalau tidak ada kepatuhan pada kepatuhan itulah kehormatan bagi prajurit maka itu seperti gerombolan begitu nah ini kemudian menjadi viral begitu ya dan saya sayangkan adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu saya kira enggak zamannya lagi lah hanya seorang efendi simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya ya ini intimidasi tadi Pak Bapak mengatakan ada intimidasi apakah ini dari pihak tertentu Pak? ya mungkin teman-teman lihat sendirilah di viral-viral alamat rumah saya dikasih kemudian handphone saya 24 jam gak berhenti berdering itu teroran di Whatsapp seperti apa Pak? itu yang tadi telpon sudah berhenti? ya kalian lah yang nyikapi sendirilah Pak Feni tadi Bapak sempat mengatakan bahwa handphone sempat berdering apakah ada juga intimidasi-individasi ancaman-ancaman yang Bapak terima dari Whatsapp? ya seperti apa ancamannya Pak? ancaman nyawa apa keluarga juga Pak? semua ada di handphone saya ini dari siapanya seperti apa Pak? ada semua dari siapanya Pak atau apa Pak? saya profiling semua siapa Pak yang Bapak? ada ada nanti pada waktunya saya buka jalur hukum gak Pak? nanti-nanti kalau Bapak akan mempertimbangkan jalur hukum? enggak 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 jauh di atas hukum Pak barunya ke TNI uang saya ini nothing kok apa yang harus dimobilisasi ngepung saya begitu barbar sekali Pak ada usulan Bapak saya enggak pernah bermusuhan sama siapapun demi Allah demi Tuhan enggak pernah saya bermusuhan saya 20 tahun di komis 1 itu enggak pernah Pak Bapak kan sudah ketemu Jenderal Andika kalau untuk Jenderal Dudung sudah bertemu atau belum nih Pak sampai hari ini? ya saya WA kan belum di respon tapi belum ada sama sekali teman hari ini ya Pak? tapi Pak Dudung Pak Dung bilang enggak ada WhatsApp atau SMS ya Pak? ini kamu bisa lihat cintang dua enggak Pak? saya enggak tahu enggak tahu saya enggak ngerti cintang-cintangan Pak tahan Pak tenang aja tenang aja ada love-nya saya ada love-nya tuh selamat pagi Jenderal mohon waktu bertemu terima kasih salam F-SIM ada love ada merah putihnya orang saya enggak ada masalah kok kenapa kemudian saya yang jadi di sasaran? Pak FND mungkin bisa disampaikan Pak katanya ini jadi memecah masyarakat ya gitu Pak itu gimana Pak nanggapnya sebagai statement Pak FND gitu Pak mungkin ada penjelasan soal Pak ini kalau ke Pak Andika saya kirim terus dia langsung jawab gitu boleh Pak di kamera Pak diperlihatkan Pak izin selamat malam Bang Lima mohon izin kami menghadap besok ke Mabes kamera-kamera boleh Pak izin Pak yang itu Pak beli suara boleh Pak langsung boleh langsung dijawab ya Pak Pak terkait Omas yang terkait laporan Omas kabar tenang aja cukup itu nomornya beliau ya ya Pak jangan di-share Pak jangan di-share Pak masuk kamera Pak Pak jangan di-share nomornya Pak kayak PYORKA Pak kayak PYORKA jangan di-share nomornya Pak nomor saya yang di-share ke semua orang ini Pak Effendi ya ini Pak eh aduh saya bilang Pak permintaan maaf Pak Ormas sudah belum Pak permintaan maaf Pak Ormas sudah belum Pak iya Pak kan Ormas meminta permintaan maaf dari Bapak itu Pak udah bertemu dengan Ormas itu kan sudah kepada semua aja yang merasa yang merasa tersinggung tersakiti ya saya minta maaf nggak main-main dari hati yang tulus saya izin sama anak-anak saya maistri saya saya satria nggak ada saya minta maaf jangankan Ormas semua yang merasa tersinggung termasuk kalian juga udah Pak izin Pak ada teguran dari fraksi PNIP buat Pak FNIP terhadapkan sini nggak ada lah maksud tegur-teguran kita ini kita nih dalam rangka ya dalam rangka kita melakukan pengawasan terhadap kinerja TNI nggak bisa begitu diartikan sebagaimana saya ini pengamat saya bukan pengamat saya bukan pengamat Mbak mungkin bisa diperjelas soal semua disarmoni yang disampaikan kemarin justru saya mau tanya ke mereka berdua Pak si Yogyanya ada Pak Menhan ya disitu Pak ini pertanyaannya sama ke Bapak sama ke Pak Andika ini satu ini kan ada banyak catatannya di kita tapi karena beliau nggak hadir ya nggak bisa dong pertanyaan itu disampaikan baru kemudian kita melihat dari kejadian-kejadian di lapangan gitu ya kok adanya ya ketidakdisiplinan kemudian ketidakpatuhan itu apa sih apa karena kemudian ini karena faktor disharmoninya adanya antar kalian kan begitu saya mungkin menggunakan kata kalian kurang pantas ya nggak tahu deh cari Pak Yusbadudu deh bahasa apa yang paling pas kita kan bukan substansi yang dibahas urusan ininya lah marahnya Aujubila Minjalik kayak ini kayak wah kalau marah spontan saya langsung sembah itu kakinya tapi kalau marah karena dimobilisasi diperintah nanti dulu nanti dulu itu persoalan jadinya apa boleh menggunakan kekuatan TNI untuk begitu ya apa boleh saya buang saya tanya sama kalian nggak boleh Pak Tuhan dan ketidakdisiplinan itu bisa disampaikan Pak sebagai konteks nggak bisa saya sampaikan disini Nona saya harus bicara disana di ruang sidang saya nggak mau menjawab itu disini ini kan kalian bertanya saya menghargai tapi apa yang saya bisa sampaikan hanya sebatas untuk konsumsi yang bisa kalian Pak Feni berarti mau bertemu dudung itu tunggu whatsapp dibalas dulu Pak ini yang mana nih mau bertemu Pak Dudung tadi berarti tunggu whatsapp dibalas dulu atau gimana aduh saya mah anytime anytime ketemu saya yang minta kok saya yang minta tapi belum dibalas iya tapi mau bertemu rencananya Pak artinya orang mas yang datang ini ada di mobilisasi tagging itu Pak saya nggak tahu ini kamu kok lihat Allah atau seperti amis cukup lah ya ha ah ya 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 ha